Dalam menghadapi pandemi, ikhtiar dan usaha keras telah dilakukan. Selain itu, zikir dan doa sebagai bentuk penghambaan dan penyerahan diri kepada Allah, sama pencipta atas segala cobaan yang sedang diberikan juga terus dipanjatkan. Namun, semua itu belum cukup. Sebagai hamba yang tak luput dari salah dan dosa, setiap insan juga harus saling memaafkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Irensya, dalam sambutannya usai mengikuti zikir dan doa bersama para aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Aceh yang rutin digelar setiap pagi sebelum memulai aktivitas kedinasan, Senin 26 Juli 2021. Hari ini, bersama rombongan Gubernur mengikuti zikir dan doa via konferensi video dari Musala SMA Negeri 2 Sabang. Gubernur menjelaskan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, penanganan dan pencegahannya harus dilakukan pada dua arah atau dua level, yaitu level kemanusiaan dan level ketuhanan. Dengan kerja keras, insya Allah, kita akan mampu menghadapi pandemi ini. Kerja kita harus lebih keras, doa kita harus lebih banyak lagi, Ujar Nova berpesan. Gubernur juga berpesan kepada para ASN untuk terus mematuhi dan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi agar kekebalan kelompok atau herd immunity segera terbentuk.